Intro Halo teman-teman, balik lagi di game Demon Slayer Blade of Hashira Kali ini kita review akunya Mas Dwi Arya di server 59 Untuk VIPnya sudah mencapai VIP 3 dan CPnya 556 ribu Ada yang spesial di akunya Mas Dwi Arya ya Ada karakter favorit lulusan gaming yaitu Kiyo Akademi teman-teman Mantep banget ya Dan ada Kiyo Juro, Nesuko, Saikoji dan juga Tamayo ini B11 semua Wow, gila ya Ada Muichiro juga nih, udah B8 teman-teman Zenitsu SR Yang lainnya, it's oke, cadangannya ada Muichiro ya Dan kita coba bakalan cek si Gyu Karena temanya ini kita bahas Gyu Dia bisa ngasih silent ke musuh barisan tengah maupun belakang ya Ini udah level 2 Jadi nyerangnya cuma 2 random Mid atau belakang Tengah atau belakang Damagenya ini sakit banget teman-teman Dan ada tambahan damage Jika dia nyerangnya itu ke DPS Hero Wow Karena memang DPS Hero itu rata-rata ditaruh di tengah maupun di belakang ya Jarang-jarang tuh DPS taruh di depan Ya kalau misalnya mau counter si Gyu Taruh depan aja teman-teman DPSnya Oke, tapi kalau taruh depan ya Minusnya dia bakalan keincer sama hero-hero lainnya Silent Silent ini dia nggak bisa menggunakan skill Mantep kan? Terus untuk pasifnya Ada attack critical speednya ningkat Dan ultinya nih teman-teman Splashing Water Flow Ya dia menyerangnya ke musuh yang HP terendah teman-teman Jadi ada tambahan 20% tambahan damage ya Jika target ini memiliki sedikit dari HPnya itu Kurang dari 40% ya Semakin dia sekarat Semakin damagenya meningkat teman-teman Setelah itu Kalau misalnya si Gyu ini ngekill Dia bakalan ada lifesteal ya Atau bisa memulihkan HP 20% Saratnya ya tadi Jika dia membunuh target Mantep banget kan? Ditambah kalau misalnya pakai kendo yang combo ya Ada kemungkinan dia itu nyerang lagi Mantep, makin jos Oke Untuk pasif skillnya Tambahan 20% damage dan juga 10% critical Wow Damagenya naik, criticalnya juga naik ya Jika kamu you are the first unit to action Among all friendly unit Jadi syaratnya adalah Si Gyu ini harus skill duluan ya Atau dia jalan dulu teman-teman Berarti yang diutamain adalah speednya ya Biar dia itu jalan dulu Daripada rekan tim kita Oke Other wish 60% ada peluang Untuk memberikan attack ke target lainnya teman-teman Dengan 80% skill damage Meskipun ya si Gyu ini Dia 2 random Mid atau belakang Ada peluangnya dia ngincer 3 target Berarti teman-teman Ada tambahan sih 3 target Sedangkan ini juga Meskipun dia ngincernya 1 target Ada kemungkinan dia ngincer 2 target Mantep banget kan Tambahan target Oke seperti itu untuk Gyu Equipnya Wow Udah gold ya Dan untuk yang elemen baru 1 Sedangkan runenya Apa nih yang bagus Oke dia pake stun Kemungkinan 30% Memberikan Debuff stun Lalu disini critical It's okay Ini worth juga ya Critical Sedapetnya sih Yang penting kendo-nya bisa milih Kendo Disini ada pursuit ya teman-teman Pursuit ini Peluang 60% Untuk launch another basic attack Jika You kill target Jadi Kombonya ini mantep ya Ketika ngekill Dia bakalan pake Pasifnya Sama pake ini ya Nah Untuk menurut lulusan gaming Yang bagus apa bang Disini ada kombo gak Kita coba Bentar Masuk ke Ininya mana ya Nah Kita masuk ke Galerinya mana teman-teman Pursuit ini Dia kombo sih Seharusnya ya Tapi syaratnya ini Harus ngekill teman-teman Kita gak bisa ke galeri ya Nyarinya yang kosong Harusnya ya Sebentar Nyari karakter yang Belum dipasangin kendo Atau disini nih 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 Nah ini Aduh nyarinya kemana-mana ya Teman-teman Kombo yang bagus Kombo yang bagus sih Buku yang Worth Penetration Jelas banget ya Worth banget teman-teman Karena dia bisa Mengabaikan defense tuh Ngandelinya Kan dia Attack ya Nyerangnya DPS Atau barisan tengah Dan belakang Dan juga bisa Ngesilen Lalu kalau ditambahin Tadi Mengabaikan defense Ini bakalan Bisa ngekill DPS lawan Mantep banget Serius Udah damage nya sakit Bisa mengabaikan defense Oke itu Penetration Masuk Lalu mau critical Juga boleh Critical damage Juga biar sakit Rampage Dan juga Fury Ini bisa Jadiin kombo ya Pursuit ini Dia ada peluang Untuk tadi Pasang pursuit ya Peluang bisa Launch Atau memberikan Another basic attack Ketika Dia itu mati Saratnya adalah Ketika dia mati Oke critical Pursuit Lalu ada Ripple Bravery Berserker Berserker ini Kalau misalnya dia Apa namanya Kehilangan 1% HP Ada tambahan damage Semakin sekarat Semakin Sakit ya Damage nya Oke disini Kombo itu Gak ada ya Kita pengen Lihat Kombo itu Ternyata Pakai yang namanya Pursuit Oh kombo ini Teman teman Nah ini sih Harusnya 40% Beruang Trigger Memicu Another attack Tapi dengan 50% Another attack Sedangkan Pursuit ini Dengan basic attack Ya kalau lulusan gaming Lebih worth Yang kombo Teman teman Karena ada peluang Level 3 ya Peluangnya Meskipun 40% Ada peluang Untuk memicu Attack Atau serangan Yang lainnya Nah ini bisa Ulti loh teman teman Ada kemungkinan Bisa ulti Tapi Dengan 50% Original Damage Effect ya Jadi Setengahnya Dari damage Meskipun dia ulti 2 kali Ulti yang kedua Dia gak akan sesakit Ulti yang pertama Kombo Strength nambah attack Ya worth juga Barisan depan Ini bagus sih Critical Prusuit Juga Ini kayak syaratnya Harus critical ya Buat aktif Basic attack Another basic attack Oke seperti itu Teman teman Untuk pembahasan Giyu Penetration Bagus banget sih Dia bisa mengabaikan Defense Bagus banget Serius Penetration Tambahin kombo Kalau menurut Gaming Atau Speed juga Worth ya Teman teman Speed juga Ini worth banget Survival Karena Semakin tinggi Speed Semakin peluang Tim kita Lebih Ini teman teman Lebih GG ya Agility Nah ini juga Worth banget nih Agility Karena memang Dibutuhkan Speed tinggi Biar gak kalah Sama Saikonji Dan lain lain Jangan Jangan dia Di arena malah Justru Nomor 2 ya Untuk Actionnya Wajib Dia duluan Yang gerak Pokoknya Oke Kita langsung Test arena Karena si Giyu Ini wajib Dia duluan Yang gerak Jadi harus Speed dulu Diutamain Speed sih Sebenernya Nomor 1 Kalau menurut Tulisan gaming Dan ranking 8 Hanya VIP 3 Tapi dapet Ranking 8 Mantep banget kan Di tengah Tengah para Sultan Kita lihat VIP 8 VIP 7 VIP 7 VIP 4 VIP 6 VIP 3 Dan juga VIP 3 Bawahnya ada VIP 5 Semuanya itu Tergantung Hoki Oke Kita coba Tantang Yang Damage CP nya Di bawah kita Dulu ya 440 Kali 1 Jelas Benar Ini udah Ranking 7 Oke Si Si Siapa namanya Kyo Juro Taruh depan Haduh Dia gak Action duluan Temen-temen Jadi kalah Speed sama Nezuko Sayang banget ya Jadi si Giyu Memang wajib Pakai Speed Serius Jangan sampai Dia kalah Prioritas utama Menurut Gaming Ini kurang kenceng ya Oke Mungkin segini Cukup ya Temen-temen Nah ini Giyu Taruh Eh bukan Beda Giyu sama Giyu Taruh Beda temen-temen Satu kali lagi Basic attack biasa Tapi demennya sakit Basic attacknya Tadi Fire Pilar Rengoku 107 ribu Mantep banget Demennya Saikoji Ngetown Blow attack Ini udah GG ya Kombonya ya Mantep sih Saikoji Di tengah Temen-temen Taruhnya Oke basic attack Sakit banget Si Giyu Criticalnya muncul ya Karena tadi Runenya Pakai critical juga sih Jadi ada tambahan Critical Karena Venom Flower Dan si Rengoku ini Dia meskipun DPS Tapi tebel banget loh Karena bintangnya Paling tinggi ya Tadi ya Kayaknya Atau sama Oke kita menang Temen-temen Yang terakhir ada Shinobu Shinobu dikroyok Kasian banget Kena stun lagi Udah mati Kena stun Berikutnya Kita coba lawan Yang CP nya Di atas Sedikit Di atas kita Kali ya Ini keren banget Pakai Wow Ampun Ampun ya Formasinya Ini udah Ampun-ampun Serius Ampun-ampun 639 CP nya Ya udah deh Gak apa-apa Apakah kita bisa menang Gila Kita speednya Gak duluan si Giyu Silence sih Tuh Yang kena Cuma si Tamayo doang Kena silence Barisan belakang Gak kena silence Sayang banget Memang Artinya Giyu itu Speednya Lebih unggul sih Firepillar Rengoku Boom 153 Tak kira pake skin Tadi Rengokunya Bukan ya Bukan yang ini Kalau pake skin kan biru Kena bentuk Meskipun support Sakit banget ya Si Nezuko 147 damage nya Gila Keren banget Memang si Giyu Wow Ini hampir menang ya Hampir Kalahnya sama Si Giyu Juru aja sih Bintang nya tinggi Soalnya Kalau menang bintang Ini masih bisa Sebenernya temen temen Oke Dia ngincernya Yang darahnya sedikit Si Giyu Ngincernya yang Sekarat ya Karena nanti Kalau misalnya Dia bisa ngekill Dia bisa ngekill juga Temen temen Jadi Bort banget Oke Digit lagi Digit lagi Digit lagi Basic attack lagi dong Nggak Ketikalnya Nggak muncul lagi Blotech Satu toh Oke Nggak apa-apa Kita dibantai Sama satu hero nih Ternyata Sakit pat ya Sabiton nya Wow Kita juga terkena Attack down lagi Si Giyu nya Boom 104 Masih kalah sama Giyu Tadi Damagen nya Giyu Lebih tinggi Kita skip Kalah temen temen It's okay 6 3 9 Dan 6 4 4 Kita coba 661 Nah 555 nih Ini Ini menang Temen temen Wow Pakai Full shield Temen temen Ini Full shield nya Dari buku sih Yang jelas Sama ada Inosuke ya Tapi Full shield nya Cuma sedikit doang Oke Kena tahun ya Barisan depan Sama tengah Nezuko Boom Kena burn Nah Ini Duh Damagen nya Dikit banget 52 Padahal Tadi temen 100 ribu Nyerang nya Bukan DPS Harusnya DPS Makin sakit No Kena burn nya 3 Mantep Lalu Kasih blotek Makin mantep Kita menang Karena cp nya Juga menang Juga ya Dan bintang kecurah Juga menang Temen temen Hei kasu Blotek Hmm Nezuko Cakaranya Nggak mempan Oh Dia nyerangnya 2 Basic attack nya Padahal basic attack Doang temen temen Karena di pasifnya Tadi Pasifnya si Gyu ini Bisa Ngasih peluang Wow Gila Ngasih peluang Bisa nambahin Target Yang tadinya Target nya 1 Bisa jadi 2 639 Stormy Coba ya Kalah sih Wah Gila Ini cukup Dengan 4 hero Temen 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 Dan Flaming nya Mode flaming Biru ya Lebih panas Api biru Lebih panas Kita lihat Nanti Skill dari Si Gyojuro musuh Dengan Skin Yang baru Nezuko dulu Bambam 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 Kok nggak Nah ini Silent Kasih silent Boom Kena nggak tuh Silent nya Aduh Belum kena lagi Peluangnya Cuma 50 Ya karena Masih level 2 Kayaknya ya Temen temen Nggak kena silent Sayang banget Nanti kita Bakalan lihat Peluang silent nya Tadi berapa ya Oke kasih blowtack Dan Boom Sik Nigasu Mana nih skillnya Oh Yang belakang Ikut kena ya Skillnya Si Gyojuro Mana nih Rengoku Api biru Kita padahal Nungguin loh Nggak ulti-ulti ya Basic attack nya Sadis banget loh Karena bintangnya Bintang 14 Boom Satu lagi tuh Sekarat tuh Makanannya Gyu Kalau sekarat Gyu hajar di tuh Biar life steal Aduh Kena ton lagi Ngincer nya Ini ya Oke Kena protect Wow 95 ribu Kita kalen Nah ini nih Keren Baterai Ngoku Api biru Temen temen Blue flame Ini lebih irit ya Kalau api biru Daripada api merah Ya seperti itu aja Temen temen Video kali ini Kita lihat Untuk peluang Apa namanya Si Gyu Ngasih Silent Tadi peluangnya Baru 47% Temen temen Jadi Gyu Harus level 3 Untuk yang Eggphone Minimal B11 Ini udah Gege banget Dia bisa ngasih Silent Selamat 2 putaran Temen temen Gila gak tuh 2 putaran loh Silent nya Gege gak tuh Gege 2 putaran Lalu disini Juga Kalau udah level 3 Makin josh Yang penting Silent nya Ini sih Sama damage nya Tadi sakit banget ya Oke temen temen Gitu aja ya Video kali ini Thank you Semua yang sudah nonton Akhir kata untuk menghemat kota Sampai jumpa di video selanjutnya Matunun